Intro Halo pemirsa setiap FBIS News Berjumpa kembali dengan Asido Situngorang Dalam program FBIS News Global Market Outlook Untuk periode 14-18 Maret 2022 Pengaruh konflik Rusia-Ukraina Dan kenaikan suruh bunga Amerika Serikat Pasar investasi global diwarnai sejumlah isu Di antaranya konflik Rusia-Ukraina Yang masih terus berlangsung Dimana konvoy pasukan Rusia sedang menuju kota KIP Untuk berusaha menguasai kota KIP Namun perlawanan krus dilakukan oleh tentara Ukraina The Fed Amerika Serikat juga akan melakukan Pertemuan kebijakan memonetar minggu ini Dan diperkirakan The Fed akan menaikan Suku bunga Amerika Serikat pada minggu ini Pasar juga mencermati kenaikan harga komoditas Seiring terjadi konflik Rusia-Ukraina Yang mengganggu rantai pasokan dan produksi Pasar saham dunia terpantau melemah Harga emas menurun dan dolar Amerika Serikat Meneruskan uptrendnya Untuk minggu berikutnya isu antara perkembangan Konflik Rusia-Ukraina dan prospek perkembangan Ekonomi dunia akan kembali mewarnai Pertemuan pasar seperti apakah tidak meningkat Pasar hari-hari ini berikut detail Dari BBC News Global Market Review and Outlook Periode 14-18 Maret 2022 Setelah dari pasar forex U.S. dolar melanjutkan penguatannya Dengan masih berlangsungnya konflik Dimana tentara Rusia terus berusaha masuk ke ibu kuantatif Namun tentara Ukraina terus melakukan Perlawanan yang meningkatkan permintaan Safe Haven Sementara kenaikan suku bunga defaid Diperkirakan terjadi pada pekan ini U.S. dolar indeks naik ke 99.12 Euro terhadap U.S. dolar melemah ke 1.0907 Consuling terhadap U.S. dolar merosot ke 1.3036 Sedangkan U.S. dolar terhadap CEN Jepang Menguat ke 117.29 Untuk selanjutnya U.S. dolar diperkirakan Akan melanjutkan penguatan dengan rencana defaid Menaikan suku bunga pada pekan ini Dengan bus Asia secara mingguan melemah Melemah di semua indeks terutama dengan masih berlangsungnya Konflik Rusia-Ukraina Setara rencana kenaikan suku bunga Amerika Serikat Pekan ini dengan kekhawatiran lonjakan inflasi Indeks Nikkei turun ke posisi 25.163 Indeks Hang Seng juga melemah ke posisi 20.554 Kemungkinan bursa Asia masih cenderung beris Diri konflik Rusia-Ukraina dan kena Rencana kenaikan suku bunga Amerika Serikat pekan ini Usaha Orsid juga melemah di akhir pekan Dan secara mingguan dengan masih berlangsungnya Konflik Rusia-Ukraina juga indikasi kenaikan suku bunga defaid pada pekan ini Dow Jones terpantau melemah ke 32.944 Indeks S&P 500 juga turun ke posisi 4.204.31 Untuk selanjutnya Wall Street diperkirakan melemah Juga jika suku bunga Amerika Serikat lehasir naik Kita lihat dari pasar Quote Gold turun ke posisi 1.986.18 USD per troy ounce Teriring kenaikan dolar Amerika Serikat dan rencana kenaikan suku bunga Amerika Serikat pekan ini Untuk selanjutnya kemungkinan harga emas masuk ke fase konsolidasi Dengan tarik-menarik sentimen antara konflik Rusia-Ukraina dan kenaikan suku bunga Amerika Serikat Dikam program VB News Global Market Review and Outlook periode 14 Seperti 18 Maret 2022 Semoga bermanfaat bagi Anda Sukses selalu bagi Anda Selamat berinvestasi Salam Sampai jumpa di video selanjutnya